DKI, kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih diupaya berbagai upaya dilakukan lobby-lobby kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Namun ini masih proses-proses awal. Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syeku menyatakan, partainya bantap mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di Pilgkada mendatang. Menurut Syeku, Anies dan Sohibul ideal untuk Jakarta karena punya latar belakang pendidikan dan wawasan global. PKS yakin pasangan aman punya modal cukup untuk memimpin Jakarta. Ikhtiar bahwa pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang ideal untuk Jakarta yang sudah dijadikan dan dideklarasikan sebagai kota global. Usai PKS mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul Iman membuat PDIP dan PKB berpikir ulang untuk mendukung Anies. Mengingat kedua partai tersebut memiliki kader yang akan diusung di Pilgkuk Jakarta. Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan di Pilgkuk Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV Saudara, perbedaan pandangan PKS dan PKB soal wacana duet Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilgkuk Jakarta 2024 semakin tebal. Pimpinan PKB menyatakan belum berniat menduetkan Anies Sohibul berlaga di Pilgkuk Jakarta. Lantas, bagaimana dengan nasib Anies di Pilgkuk Jakarta akan kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Sore Mas Isan Abdullah. Mas Agung, kalau kemarin PKB bilang PKS blunder lalu pengusungan Anies Sohibul oleh PKS ini bisa jadi proposal politik mungkin yang diajukan PKS ke parpol lain yang ingin berkoalisi dengan mereka di Jakarta? Iya, sangat mungkin. Karena memang waktunya masih panjang ya, banyak dinamika mesti terjadi di depan dan memang akseptabilitas pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman ini rendah di koalisi perubahan ya, khususnya di PKB. Sehingga mau nggak mau PKS harus mengajulkan proposal aman ini ke Nasdem. Nah, saya kira Nasdem sejauh ini responnya netral ya, positif gitu. Dan ada kemungkinan PKB-nya bisa jadi akan hijrah ke poros lain, apakah itu PDIP, apakah itu ke Kim ya. Yang jelas memang akseptabilitas pasangan aman di PKB memang kurang terlalu positif, Mas Isan. Jadi saya kira kansung untuk terbuka poros ketiga itu sangat kuat ya, dengan arahan PDIP bersama PKB. Dan secara institusional PDIP-PKB cukup, PKS Nasdem juga cukup, plus Perindo kemarin bergabung juga ke kubunya aman ya, seperti itu. Jadi Anda berpendapat kalau PKS ini akan tetap ngotot dengan mengusung pasangan Anies Sohibul meskipun elektabilitasnya rendah? Iya, saya kira memang PKS akan berjuang habis-habisan untuk memastikan aman ini masuk dalam skema resmi ya, di KPU sebagai paslon yang akan didaftarkan gitu. Walaupun memang tidak mudah gitu. Dan mereka bertaruh dengan waktu yang masih panjang. Dan saya kira kalau ini memang terus dibawa, akhirnya memang akan membuat partai-partai yang tidak sevisi, senafas dengan irama politik PKS tadi ya, mencari alternatif gitu. Dalam konteks ini PKB akan melihat siapa yang paling menarik antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju. Karena ini semua nanti ujungnya ke Anies, Mas Isan. Ya, Anies yang mana? Klausul PKS atau klausul di luar PKS? Ya, karena dia harus berpikir bagaimana bisa terpilih lagi supaya tetap berada di orbit strategis politik nasional. Dan dalam konteks ini memang secara elektoral Anies Sohibul kurang menarik. Kalau saya ditanya sebagai analis yang basisnya survei, untuk sementara ini kurang menarik karena tidak memperbesar ceruk pemilih bagi Anies. Yang memang membutuhkan sementara ini tadi ya, pemilih yang memang punya basis ideologi nasionalis ataupun basis demografi mewakili Jakarta Utara, Jakarta Barat. Kemudian bisa juga melengkapi kekurangan Anies ya dalam konteks intensif merangkul masyarakat day-to-day turun ke bawah seperti itu dalam artian yang sesungguhnya. Oke, dengan 18 kursi di DPRD Jakarta untuk PKS dan tanggapan Nasdem sejauh ini masih netral. Bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga sudah ada isyarat nih untuk ke Koalisi Indonesia Maju. Seperti mendukung Bobina Sution di Sumatera Utara, dia mengatakan seperti itu. Ini akan jadi riskan nggak sih buat PKS? Iya, saya kira PKS harus berpikir ulang seandainya Nasdem balik badan karena bersama Perindo saja tidak cukup Mas Isan. Karena arahannya itu ketika misalkan PKS bersama Perindo hanya sebatas 19 kursi ya. Jadi kurang 3 kursi lagi ketika misalkan Nasdemnya kemudian hijrah ke Koalisi Indonesia Maju. Ya, seperti itu. Jadi PKS tidak cukup dan mau nggak mau proposal aman ini layu sebelum berkembang ataupun gugur sebelum berlayar seperti itu. Jadi saya kira memang ini kesempatan bagi PKS membuktikan bahwa aman ini memang menarik secara elektoral. Seperti itu. Kalau tidak, ya harus siap-siap gigit jari lagi. Sebagaimana sebelumnya di 2017 mereka memasangkan Mardani Alisera ya. Di awal, kemudian tiba-tiba ada Ajinomoto mengurangi penggunaan air hingga 35 persen. Salah satunya dengan pemanenan air hujan. Ajinomoto mengembalikan air bersih ke alam melalui proses pemurnian serta memanfaatkan kekuatan asam amino agar ramah lingkungan. Ajinomoto Sebenarnya semakin besar. Ini semua tergantung Anies, Mas Isan. Ya Anies memilih mana? Karena PKB dulu yang sebenarnya mendeklarasikan Anies sebagai cagup Jakarta ya. PKS baru berikutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi deadlock terkait wakilnya Anies, sebenarnya Anies yang bisa memutuskan siapa yang paling pas untuk dia. Ya apakah paketnya PKS atau misalkan paketnya PKB dengan bersama PDIP lewat nama Andika Perkasa. Nah ini kan tinggal ditarungkan saja. Ya tapi ujungnya di Anies. Anies mau yang mana nih? Siapa kriteria ideal menurut Anies yang bisa melengkapi raihan elektoral dia ketika nanti berkontestasi di Pilkanda Jakarta? Seperti itu. Nah kalau Aniesnya dari awal misalkan mengambangkan ini tidak menegaskan seperti apa kriteria cawagupnya, maka ini akan deadlock terus. Seperti itu. Dan bisa jadi ya nanti yang dilirik malah bukan Anies ya. Dalam artian Anies kesempatannya mengecil seperti itu. Jadi dia harus menegaskan kriteria cawagupnya seperti apa di publik, sehingga partai-partai yang nanti tertarik dengan dia maupun berkontestasi dengan dia jadi paham alurnya seperti apa. Dan itu menguntungkan bagi Anies juga. Semakin cepat dia mendapatkan perahu, semakin baik untuk dia. Nah maka kalau misalkan demikian, maka sesegera mungkin saya kira komunikasi dia dengan koalisi perubahan dalam konteks ini PKB, PKS, dan Nasdem untuk memastikan bahwa koalisi ini solid. Tapi kalau tidak, ya dia harus memilih proposal PKS atau proposal PKB. Karena tampaknya PKS dan PKB ini untuk sementara agak susah disatukan dalam konteks Pilkada Jakarta, Mas Isen. Oke, apa alasannya Mas? Ya karena memang ada klausul mengikat dari PKS harus mengusulkan nama. Seperti itu. Dan bagi PKB mereka juga punya nama kadernya yaitu Ida Fauzia misalkan. Nah ini kan nggak akan ketemu kalau masing-masing partai sama-sama menyedorkan kadernya. Otomatis titik temunya eksternal. Apakah dari nama lain misalkan, ya, dari PDIP atau dari Nasdem atau dari mana, atau ya tidak terafiliasi dengan partai manapun yang mengusung Anies misalkan. Nah ini kan nggak gampang. Dan apakah PKS Lugowo dengan itu? Karena mereka pemenang Pilek kan? Dengan lapangan kursi. Jadi posisi tawar PKS memang hari ini cukup tinggi karena mereka pemenang. Sementara PKB juga nggak mau kalah karena mereka punya kursi, ya. Dan mereka punya hak yang setara dengan siapapun partai yang berkoalisi karena tidak ada partai yang memegang golden ticket alias bisa mencalonkan kandidat tanpa harus bersama partai lain. Seperti itu. Ya, sebagai pemenang Pilek, mungkin nggak sih PKS ini melunak? Karena kan ada nama lain yang disodorkan seperti pasangan Anies Andika Perkasa misalnya. Saya kira nggak mudah, Mas. Karena memang PKS ini sudah dari pilkada ke pilkada memang dalam tanda petik gagal mengirimkan kader-kadernya untuk maju di pilkada Jakarta. Kita ambil contoh di 2017, Anies Andi kan tidak ada satupun kader PKS di sana. Nah, ketika terpilih pun kemudian Sandi diganti, PKS juga gagal mengirimkan kadernya. Malah kadernya Gerindra, Amatrija Patria yang menggantikan Sandi. Nah, saya kira PKS nggak mau mengulang itu lagi. Ya, supaya mereka punya kader dan punya tokoh publik alternatif di luar nama-nama nasional yang sering beredar di Senayan seperti itu karena mereka partai kader agak dalam tanda petik lebih unggul PDIP kadernya ketika ngomong, ketika tampil di publik, kemudian dikenal oleh publik. Nah, PKS ini partai kader yang butuh banyak tokoh-tokoh publiknya agar semakin dipahami, dikenal oleh masyarakat kita. Dan saya kira itu target PKS ke depan agar kader-kader ini bisa punya nafas publik lah seperti itu. Nah, kalau Jakarta kembali gagal, saya kira ini sebuah catatan minor bagi proses pengkaderan di PKS sendiri seperti partai-partai kader seperti itu. Oke, kalau peluang untuk pasangan Anies sebagai cawagup itu non-partai juga seperti Anies Baswedan untuk menarik koalisi PDIP dan PKB itu mungkin nggak sih? Ya, sangat mungkin ya masnya. Semua hal masih terbuka ketika memang deadlock terjadi di antara partai ini ya. Dari eksternal, di luar partai, seperti itu. Tapi, sementara ini yang kita ketahui bahwa PKB punya nama, yaitu Ida Fauziah, untuk cawagup, kemudian PDIP punya Andika Perkasa. Ya, untuk cawagupnya, cawagup juga seperti itu ada banyak nama. Di luar itu juga ada Risma, ada Azwar Anas, dan seterusnya. Nah, PKS punya paket Suhaibul Iman gitu. Nah, Nasdem pun sebenarnya ada nama sebenarnya ya. Jadi ada Ahmad Sahroni misalkan, kemudian ada Wibi, ketua DPW-nya seperti itu. Dan nama Anies Baswedan juga gitu. Jadi, nama Anies ini sebenarnya sudah selesai untuk cawagupnya koalisi perubahan. Tapi ketika sampai di cawagup, ini kok belum tuntas ya. Dan agaknya ada deadlock di sana. Dan kekhawatiran saya sebenarnya ini bisa membuat arahan di Pilpres kemarin terjadi. Ketika soal cawagup tidak selesai, ada yang bertukar posisi, Mas Isan. Ada yang menyebrang ke koalisi baru, ada yang kemudian tetap di koalisi lama, dan ada juga yang beralih langkah ke tempat yang lain seperti itu. Waktu itu PKB masuk ke koalisi perubahan, yang kemudian Demokrat pindah dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju. Jadi, ini bisa terulang di Pilkada Jakarta ketika deadlock soal wakilnya Anies atau wakilnya misalkan di kubu koalisi Indonesia Maju, RK, atau RK-nya sendiri belum pasti. Jadi, deadlock ini bukan hanya di konteks di koalisi perubahan saja. Di koalisi Indonesia Maju pun sekarang ini saya kira masih belum ada nama cagupnya bahkan. Sehingga memang prosesnya lebih panjang lagi seperti itu. Oke. Mas Agung, kalau terjadi deadlock, PKB dan PDIP mengusung kader mereka sendiri ataupun pilihan mereka sendiri, bagaimana nasib Anies Baswedan ke depan? Ya, saya kira Anies ini akan tetap di... Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda, Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Halnya ketika mereka pilpres ya, karena kursi mereka hanya 15 kursi, mereka butuh 7 kursi atau 1 partai yang memang punya suara yang lebih dari 7 untuk bisa memasangkan, kemudian mendaftarkan ke KPU. Nah, artinya PDIP akan menunggu bola liar yang terjadi ketika deadlock ada di koalisi perubahan maupun di koalisi Indonesia Maju. Di luar itu, saya kira manuver PDIP tidak akan terlalu banyak ya. Artinya, mereka menanti apakah PKB betah di koalisi perubahan atau apakah ada salah satu koalisi di Indonesia Maju yang kemudian hijrah menuju tempat lain yang dianggap lebih nyaman karena mereka bisa memasang kadernya misalkan. Jadi, posisi PDIP sekarang menanti, menunggu, wide and see sambil memastikan mereka punya calon yang solid baik secara elektoral maupun secara kapasitas. Kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan, Mas Agung. Masih panjang juga bagaimana komunikasi terus berlangsung. Terima kasih. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah. Bersama, Mas Isan. Terima kasih, Mas.